Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Darwin Nunes dan Haaland dibanding-bandingkan pemain Liverpool gerak. Performa striker Liverpool Darwin Nunes kalah tajam ketimbang striker Manchester City Erling Haaland. Nunes sejauh ini baru mencetak 6 gol dari 13 penampilan di semua kompetisi. Raihan itu kontras dengan Haaland yang sudah membuat 22 gol dari 16 pertandingan The Citizen. Keduanya memang terus dibanding-bandingkan karena sama-sama datang ke Liga Inggris dengan predikat striker top di klub sebelumnya. Nunes yang asal Uruguay musim lalu tampil menjanjikan bersama Benfica, begitu juga Haaland bersama Borussia Dortmund. Belum lagi baik Nunes dan Haaland sama-sama berada di satu generasi. Hal ini membuat pemain Liverpool, Andy Robertson, gerak dan merasa membandingkan keduanya tidaklah adil. Dia mengatakan penilaian mestinya dilakukan berdasarkan performa masing-masing. Satu-satunya alasan mereka dibandingkan itu karena mereka bermain di posisi serupa dan pindah di jendela transfer yang sama. Ujar Andy Robertson dilansir Rating Sport, Jumat 28 Oktober 2022. Ini tidak adil pada semuanya. Kalau perbandingannya sebaliknya, itu tidak akan adil juga untuk Haaland, sambungnya. Kata dia perbandingan itu tidak adil untuk kedua pemain, Andy menilai Haaland merupakan pemain luar biasa dan Nunes sangat efisien di depan gawang. Dia mungkin tidak belum mendapatkan banyak menit bermain karena skor setiga pertandingan. Beberapa cedera dan dia masih beradaptasi tapi dia segera berhasil. Melawan Ajax, Anda bisa melihatkan ancaman-ancaman dia dan dia banyak menyulitkan mereka dan mereka sudah khawatir dengan dia. Ungkapnya. Klopp beri penjelasan kapan Thiago bisa kembali bermain. Thiago bukan bagian dari skuad yang melakukan perjalanan ke Belanda untuk menghadapi Ajax. Jorgen Klopp memberikan sedikit penjelasan ketika membahas kapan Liverpool dapat mengharapkannya kembali. Sang gelandang absen melawan Nottingham Forest pada akhir pekan lalu, dan manajer asal Jerman mengungkapkan pada saat itu bahwa infeksi telinga adalah akar penyebab yang membuatnya tidak bisa bermain. Pemain asal Spanyol mendapat infeksi telinga yang buruk malam sebelum pertandingan dan dikirim ke rumah sakit sebelum dibawa pulang. Absen dalam kekalahan Liga terbaru The Reds. Sementara Darwin Nunes, Ibrahima Konate dan Nambi Keita tidak memenuhi syarat tampil melawan Ajax, kembali berlatih di Creek Bay pada awal pekan ini Thiago tidak terlihat. Lega tandang ke Ajax sekarang menjadi pertandingan ketujuh yang Thiago lewatkan untuk Liverpool musim ini dengan cedera hamstring pada hari pembukaan musim yang membuatnya absen selama lima pertandingan. Tentang kondisi timnya saat ini, Klopp memberikan pembaruan yang sangat singkat tentang gelandang kreatifnya dengan mengatakan masih absen. Dia kemudian menambahkan setelah ditanya tentang pemain Spanyol itu, Saya harap tidak ada keraguan untuk laga akhir pekan, tapi siapa yang tahu? The Reds akan menghadapi Leeds pada laga akhir pekan ini dan pertandingan lain yang bisa membuatnya absen hanya akan memberi tekanan lebih lanjut pada opsi lini tengah Klopp yang sudah terbatas. Nunes gak gol di depan gawang kosong? Klopp mungkin kaget. Darwin Nunes gagal mencetak gol meski mendapat peluang di depan gawang kosong. Manager Liverpool Jurgen Klopp membelanya. Nunes jadi starter saat Liverpool menghadapi Ajax Amsterdam di Johan Cruyff Arena Kamis 27 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Nunes yang dipasang bareng Mohamed Salah dan Roberto Firmino mencetak gol kedua Liverpool di awal babak kedua lewat tandukan meneruskan corner Andrew Robertson. Sebelumnya Mohamed Salah mencetak gol di penghujung babak pertama. Harvey Elliott menutup kemenangan 3-0 untuk Liverpool. Sepanjang 63 menit tampil, Nunes membuat 2 attempts. 25 kali sentuhan pada bola, 2 kali tackle dan 1 intercept. Nunes bahkan bisa bikin lebih dari 1 gol andaikan sepakanya di babak pertama tak mengenai tiang. Padahal saat itu, Nunes berada dalam posisi bebas menerima umpan tarik Roberto Firmino di tiang jauh. Tapi, bola sepakanya di depan gawang kosong malah mengenai tiang. Momen ini sempat membuat Nunes jadi bahan perbuncangan di media sosial. Meski demikian, Klopp membela pemain Uruguay tersebut. Katanya si Nunes kaget karena tak menyangka Firmino akan mengoper kepadanya. Mungkin dia belum tahu betul karakter Firmino. Dia memilih melepas bola itu dan saya rasa Darwin juga terkejut. Bujar Klopp di independen. Dia tentu sangat marah karena melewatkan kesempatan itu, tapi seperti itulah penyerang. Dan dia membayar lunas lewat tandukan untuk menciptakan gol. Dia bermain bagus kok, Klopp menambahkan. Darwin Nunes dan Haaland dibanding-bandingkan pemain Liverpool gerak. Performa striker Liverpool Darwin Nunes kalah tajam ketimbang striker Manchester City Erling Haaland. Nunes sejauh ini baru mencetak 6 gol dari 13 penampilan di semua kompetisi. Raihan itu kontras dengan Haaland yang sudah membuat 22 gol dari 16 pertandingan The Citizen. Keduanya memang terus dibanding-bandingkan karena sama-sama datang ke Liga Inggris dengan predikat striker top di klub sebelumnya. Nunes yang asal Uruguay musim lalu tampil menjanjikan bersama Benfica, begitu juga Haaland bersama Borussia Dortmund. Belum lagi baik Nunes dan Haaland sama-sama berada di satu generasi. Hal ini membuat pemain Liverpool Andy Robertson gerak dan merasa membandingkan keduanya tidaklah adil. Dia mengatakan penilaian mestinya dilakukan berdasarkan performa masing-masing. Satu-satunya alasan mereka dibandingkan itu karena mereka bermain di posisi serupa dan pindah di jendela transfer yang sama. Ujar Andy Robertson dilansir di T-Sport Jumat 28 Oktober 2022. Ini nggak adil pada semuanya. Kalau perbandingannya sebaliknya, itu tidak akan adil juga untuk Haaland, sambungnya. Kata dia perbandingan itu tidak adil untuk kedua pemain, Andy menilai Haaland merupakan pemain luar biasa dan Nunes sangat efisien di depan gawang. Dia mungkin tidak belum mendapatkan banyak menit bermain karena skor setiga pertandingan. Beberapa cedera dan dia masih beradaptasi tapi dia segera berhasil. Melawan Ajax, Anda bisa melihatkan ancaman-ancaman dia dan dia banyak menyulitkan mereka dan mereka sudah khawatir dengan dia. Ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.